Intro Hari ini Allah menakdirkan kita berada di fase yang keempat Dari 4 dari 5 fase yang disebutkan Rasulullah Sosendam Yang semoga keberkahan dan selawat dibelikan pada beliau, keluarga dan siapapun yang mengikutinya Rasulullah menyebutkan bahwa antara beliau dengan kita Atau termasuk kita juga akan menjalani itu ada 5 fase Ini disebutkan dalam hadis dari Huzaifah Ibn Ulyaman Sohabat Rasulullah yang terkenal penjaga rahasia-rahasia dari Rasulullah Sosendam Termasuk siapa saja topak-topak munafik dan nama-nama mereka semuanya Itu Huzaifah hafal Huzaifah yang cerdas ini Paling banyak menghafal hadis-hadis fitnah akhir zaman Itu Huzaifah Nah salah satunya beliau menyatakan tentang 5 fase Yang akan dialami oleh umat beliau sejak Rasulullah sampai nanti hari kiamat Ya kalau Rasulullah menyebutkan yang pertama fase nubuah Adalah kenabian itu ada di tengah-tengah kalian Yang keberadanya atas izin Allah Jadi kenabian ini memang sudah kehendak Allah Diakhiri oleh Nabi Muhammad Walaupun Nabi Muhammad ini Nabi yang berada di akhir zaman Namun penciptaannya lebih awal Daripada alam semesta Kononnya di dalam kitab Kitab takdir ya Dalam kitab takdir yang ada di dalam Kitab Kodok dan Kodar Itu disebutkan bahwa Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Ternyata cahaya Rasulullah sudah diciptakan lebih dulu Itu yang disebut dengan Nur Muhammad Jadi Rasulullah ini terjaga secara fisik Dan secara lahir dan secara ruhiyahnya Ada pun sifat-sifat basyariahnya Ya Ada terkena oleh hal-hal yang dialami oleh manusia biasa Karena beliau manusia Nah kemudian Allah kehendaki beliau ini sebagai Nabi yang terakhir hidupnya Hal ini yang membuat para Nabi dan Rasul semuanya berharap Ya Allah hidupkan aku di jaman Muhammad Rasulullah SAW Saking mulianya beliau Saking berkahnya hidup di jaman beliau Semua Nabi dan Rasul meminta demikian Tapi cuma satu Nabi yang Allah kabulkan Yang hidup di jaman umat Nabi Muhammad Dan itu pun tidak bertemu dengan beliau di dunia Siapa? Nabi Isa AS Hanya Nabi Isa yang Allah kabulkan Dan itu pun karena terkait hal-hal lain Itu terkait dengan kebangkitan Islam itu tadi Nah Rasulullah SAW Allah takdirkan hidup hanya 23 tahun bersama umatnya Setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul 13 tahun pertama Orang-orang mengenal periode makiyah Nah 13 tahun ini Rasulullah gunakan untuk takwinu syahsyah Islamnya Membentuk individu-individu muslim Nah 10 tahun kemudian Itu periode Madinah Itu Rasulullah jadikan sebagai fase takwinul umah Individu-individu muslim yang sudah terbentuk dengan tauhid Dipersentukan menjadi umatan wahidah Dan itu momentumnya hijrah Tadi sampingan Jadi momentum hijrah Adalah momentum pembentukan umatan Islamia Umatan wahidah Di seluruh dunia Nah itu Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah wafat Di tahun 632 Masehi Kemudian Rasulullah menyatakan Kemudian akan muncul kehilafahan Yang mengutip manhaj ke nabian Khilafah itu diambil dari kata Akhlafa yukhlifu khilafatan Artinya sistem Dimana sistem ini dipimpin oleh khalifah Pemimpinnya disebut khalifah Sistemnya khilafah Manhaj Artinya metode Nubuah ke nabian Mereka bukan nabi Bukan rasul Tapi mereka pengganti nabi dan rasul Yang manhajnya masih masad Masad nabian Nah maka Rasulullah Mau mengatakan Wajib kita mengikuti sunnah mereka Jadi bukan hanya sunnah rasul Yang kita wajib ikuti Tapi sunnah 4 orang ini Wajib kita ikuti Kemudian Rasulullah membatasi khilafah ini Hanya 30 tahun As-Safinah mengatakan Rasulullah menyebutkan Rasulullah menyebutkan Bahwa khilafah di masa umatku Hanya 30 tahun saja Setelah itu Kerajaannya akan terjadi Maka kata beliau Pegang teguklah khilafah Abu Bakar Umar Usman Ali Maka aku mendapati Kata Safinah Pas 30 tahun Kita hitung ya Kita hitung Abu Bakar 2 tahun Umar bin Khotob 10 tahun Berapa? 12 tahun Ya Uthman bin Affan 12 tahun Berapa? 24 tahun Ali bin Abi Talib 6 tahun Pas 30 tahun Jadi mereka Semuanya 30 tahun Nah Islam Nah Islam Zahir di seluruh dunia Saat itu Di masa Umar bin Khotob Islam sampai ke Persia Bahkan Imperium Persia Dan Romawi Tumbang Dunia kembali Kepada pangkuan Islam Satu hal yang perlu kita catat Ketika Islam bangkit Bukan penakluk Tapi pembuka Pembebas Maka disebutnya Al-Fatih Karena Islam Bukan penjajah Dan itu berakhir Di 661 Masehi Ya padahal Masalahin Di masa Umar bin Khotob Kehilafahan ini Membuat Tumbangnya Dua rezim Barat dan Timur Dua kekuatan Adidayat Barat dan Timur Persia dan Romawi Nah Islam Betul-betul Tersebar di seluruh dunia Hatta Ke Asia Tenggara Perlu kita catat Bahwa Islam Sampai ke Indonesia Di zaman Rasulullah S.A.W. Ya Sa'ad bin Abi Waqas Itu pernah tinggal Di Tapanuli Ketika Rasulullah Masih hidup Jadi Islam itu Sampai ke Indonesia Di abad ke-7 Masihi Yang saat itu Belum ada yang namanya Kerajaan Hindu Majabahit Dan Sriwijaya Buddha Belum ada Jadi yang masuk Ke Indonesia ini Dulan siapa? Islam Kalau memang Hindu Dan Buddha Lebih awal daripada Islam Harusnya mereka mayoritas kan? Betul? Harusnya hidup Buddha ini mayoritas Faktanya yang mayoritas siapa? Islam Berarti memang Islam ini lebih dulu dari mereka Ini sejarah yang harus kita luruskan Nah kemudian Yang ketiga Kata Rasulullah Maka muncullah Mulkan Adhan Nah disini terjadi Distorti sistem kepemimpinan Islam Atas dunia Dari khilafah menjadi mulkan Mulkan ini kerajaan Dan Rasulullah menyebutnya Adhan Ini artinya Adhan itu digigit dengan geraham Kalau kita menggigit dengan geraham Itu addah Jadi gigikatnya kuat Artinya Kekuasaan ini Turun-temurun Jadi memonarki hereditas yang terjadi Dimulai dari dinasti Umayyah Dimulai dari Muawiyah bin Nabi Sofyan Muawiyah kenapa hijrah ke Suriah Damaskus dan memproklamirkan berdirinya Di dinasti Umayyah Karena beliau kecewa pada Ali bin Abi Tolik Ali tidak menghukum pembunuh sepupunya Osman bin Affan Sampai-sampai Abu Muslim bertanya Ya Muawiyah Sesungguhnya orang-orang membayat Ali sebagai khalifah yang keempat Kenapa kau tidak berbayat padanya Muawiyah mengatakan Aku kecewa pada Ali Kau masih melihat bagaimana membunuh sepupuku Osman masih lengang kangkung Andaikan dia menghukum pembunuh sepupuku Demi Allah Aku akan berbayat padanya Tapi kau lihat sampai hari ini Dia tidak menghukumnya Maka aku pun tidak berbayat Maka beliau pergi ke Damascus Nah disitulah dimulainya dinasti Umayyah Menandakan dimulainya fase mulkan adhan Nah hereditas turun-turun Kekuasaan berpindah dari ayah kepada Anak Dari anak kepada Cucu Dari cucu kepada Cicit Dari cicit kepada Buyut Tapi walaupun mereka Mulkan adhan Monarki hereditas Mereka masih bertahkim pada Quran dan Sunnah Maka mereka zohir di muka bumi Dan tidak tanggung-tanggung Allah beri pahasa bagi mereka 1262 tahun Jadi tercatat Tiga periode Dari lima periode Bagi umat Nabi Muhammad Itu dipegang oleh umat Islam Jadi umat Islam Berkuasa Memimpin dunia Dari Rasulullah 610 sampai 1924 Itu 1315 tahun Kita catat Kita kaji Kita analisa Ada tidak selama 13 abad lebih tadi Perang dunia terjadi Tidak ada Genosida terjadi tidak Tidak ada Yang ada justru Banyak yang eksil Ke wilayah Islam Seperti orang-orang Yunani Yang ada dalam Aneksasinya orang-orang Rusia Mereka hijrah kembali Kembali ke wilayah Turki Usmani Ternyata lebih indah Dan lebih enak Di jaman Turki Usmani Di wilayah Turki Usmani Bahkan diongkosin itu Sama holifah Turki Usmani Supaya balik lagi Ke wilayah Turki Usmani Dan diberikan hak tinggal Di wilayah Turki Usmani Dikasih sertifikat tanah lagi Bagaimana hebatnya Islam Nah inilah Islam Nah kemudian Fasa yang keempat Kata Rasulullah Sembah Yakunumulkan Jabarian Kemudian muncullah Mulkan Jabarian Mulkan kerajaan Jabarian itu Sombong Diktator Kejam Main bante Nah ini dimulai Kalau dalam hitungan sejarah Dari 1924 Berakhirnya Turki Itu berakhirnya sistem Berakhirnya fase mulkan Adhan Maka fase yang keempat ini Adalah fase mulkan Jabarian Dimulai sejak 1924 Runtuhnya Turki Usmani Sampai hari ini Nah di fase inilah Barat memimpin dunia Dan di fase ini Rasulullah menyebutkan Terjadinya fitnah Duhayma Duhayma itu artinya gelap Jadi siapapun Manusia di muka bumi Hatta janin Yang ada dalam Rahim ibunya Kena dari fitnah Duhayma Itu dasarnya Fitnah akhir zaman Janin aja kena Mulai dari makanan Minuman Obat-obatan Vaksin Itu sampai Masuk ke janin Nah fase yang keempat ini Barat yang memimpin dunia Banirum Rasulullah menyebutkan Banirum Nah di saat inilah Umat Islam akan ditekan Di fitnah Diadu domba Bahkan dirampas Bukan hanya darah Yang dikuras habis Bukan hanya keringat Dan bukan hanya sumber daya Alam milik umat Islam Yang dieksploitasi oleh orang Bang Barat Tapi akidah umat Islam Juga dikuras habis Di fase ini Nah jangan heran Di fase inilah Banyak munculnya Orang-orang Yang Rasulullah sebutkan Ruwai bidah Dan Fuaisiqah Siapa ruwai bidah Orang yang bodoh Nggak ngerti Bagaimana memimpin umat Mereka memimpin umat Karakter mereka Satu Fasik Kata Rasulullah Kedua Mereka bodoh Tentang kepemimpinan umat Sehingga mereka Bukannya memimpin Malah menghancurkan umat mereka Nah fase yang keempat inilah Kata Rasulullah Fase yang terburuk Bagi manusia Tinggal di muka bumi Kenapa demikian Ya Karena di fase inilah Iblis habis-habisan Bersama dajal All out Menyesatkan manusia Kenapa demikian Karena tinggal Tersisa waktu singkat Bagi mereka untuk Menyesatkan manusia Karena fase yang kelima Dajjal Mati Iblis Tidak bisa melakukan apapun Pertanyaannya Kapan berakhirnya Mulkan Jabariyah ini Dan kapan dimulainya Fase yang kelima Nah fase yang kelima Kata Rasulullah adalah Thumbatakunu Hilafatan alamin Ajinubwa Dan muncullah Kehilafahan yang mengiluti Jejak kenabian Artinya Kepemimpinan umat dunia Akan dipebangkan Paling oleh umat Islam Umat Islam akan memimpin Kembali dunia ini Islam akan kembali Menjadi warna Kehidupan seluruh dunia Sampai Rasulullah Mengatakan Rasulullah Tidak akan pergi Malam dan siang Sampai Islam Zohir Sehingga tidak ada Satupun rumah Yang pintunya Tidak diketuk oleh Islam Baik di kota Ataupun di kampung Ima fi qarya Au fi madira Semua pintunya Akan diketuk oleh Islam Ini itu kata Rasulullah Nah itu di fase yang kelima Kapan itu terjadi? Nah Rasulullah SAW Tidak menyebutkan Angkanya Hanya Rasulullah Memberikan kisi-kisi Sama kita Apa kisi-kisinya? Nah kisi-kisinya adalah Di dalam hadis Dari Abu Hurairah Riwayat Imam Abu Dawud Radulahu'an Saya temukan di dalam kitab Annihayah filfitan wal malahib Imam Ibn Kathir Rahimahullah Ya Hafizahullah Beliau juga menyebutkan Sebagai mana yang disebutkan oleh Sheikh Abdul Rahman Eh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arifi Di dalam kitabnya Nihayatul Alam Atau juga di dalam Tafsir Ibn Kathir Al-Bidayah wa Nihayah Nah Pernama sekarang yang menyebutkan Allah Rasulullah menyebutkan Inna Allah Ya basu min hadil ummah Ala rasikuli Mi atisanah Mayu jadidullah hadina Sesungguhnya Allah Akan mengutus dari umatku ini Setiap seratus tahun sekali Seseorang yang akan membuat Agama ini diperbaharui Akan memperbuang agamanya Artinya Di saat itu terjadi Islam akan bersih semuanya Tidak ada yang namanya Madhab-madhab Yang perbedaan tidak ada Islam satu saat itu Saat itulah kita akan tahu Oh ini Islamnya sesungguhnya Tidak ada firqoh saat itu Yang kedua Islam akan memimpin dunia Seratus tahun sekali Yang ketiga Dunia akan damai sejahtera Karena beliau dikatakan Pemimpinnya ini Khalifahnya ini Iyamalul Ardo'ad dan Waqistan Dia akan memenuhi dunia Dengan keadilan dan kesejahteraan Kambah mulia Zulman wajoran Seperti mana sebelumnya Penuh dengan pembantaian Genosida dan sebagainya Rasulullah memberi Iskisi-iskisi tadi Seratus tahun Satu kali Kapan tepatnya terjadi Hanya Allah yang tahu Cuma kita bisa menghitung Andaikan Angka 1924 Adalah angka kejayaan Islam Sebelum kita Maka kita bisa menghitung Angka kejayaan berikutnya Kapan 1924 Ditambah 100 2024 Berarti berapa tahun lagi Bapak-Ibu sekarang Sampai jumpa in Kapan kejayaan Islam Sampai jumpa in Kapan kejayaan Islam WirViewer Selamat menik ruler Sampai jumpa in Kapan kejayaan Islam Sampai jumpa in Kapan kejayaan Islam Kapan kejayaan Islam